selamat malam selamat terjemah kembali di isu dari kopi sini saya akan belajar untuk membuat kopi later ini kita mulai dengan menghiling kopinya tapi kita ambil jenis kita 15 gram ini kopinya kopi robusta yang jenisnya ini tadi sudah dimasukkan ya ini kopinya ya tadi sudah dimasukkan di brindernya 15 gram pakai ini takarannya biasanya pakai ini 15 gram munjung sedikit terus kita hidupkan ini kita ukur di paling lembut sendiri kita masukkan terus kita padatkan setelah kita padatkan terus kita masukkan di mesin presenya atau rok presenya kita tunggu terus kita ini tidak pakai harusnya pakai susu cair tapi karena saya tidak punya susu cairnya ini pakai kental manis saya pakai kental manis dengan takaran yang biasa kita gunakan adalah satu saset ini sekitar sekitar 20 atau 15 mili lah kita masukkan kental manis ini merupakan kental manis ini kita sambil menunggu airnya mendidih nah itu hampir mendidih tak krengseng 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 banyak angin agaknya muncul ini kompornya kurang gede jadi kita persiapkan sudah bersiapkan dua cangkir kita ambil air sekitar 200 ml kurang kurang gede nanti ini akan kita bikin kopi lato kita belajar banyak dari istri kopi mas manto ya kemarin mengajari untuk kegiatan membuat lato ini jadi nanti hari ini kita akan praktek membuat lato kita lagi nanti enggak marewato karena ini belum belum ribih ini jadi kopi yang kita gunakan adalah ini kopi jelisro pusta ini tadi saya petik dari kebun ini memang gombolanya agak lumayan besar tapi ini kurang bagus karena daunnya dimakan merupakan kopinya terbagus nah mikir menit kita tunggu kita mengembangkan lantak-lantakan letus kita mengembangkan 2 menit lagi sampai sampai ke luar asapnya ini nanti kita kita setel biar ini nanti disini bisa penuh makanya nanti ini airnya sekitar separuh setelan lah setelan dari cangkir ini ini laporannya ini memang ada susunya yang lebih banyak dibanding kopinya karena kopinya pahit kebetulan anak saya minta dibikinkan kopi lato yang manis ini 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 sepentangnya agak malis sepentang malisnya atau biasanya kan orang pakai lato ini tidak berasa malis semua rasanya biris nah ini udah humus udah mendidih ya kita mulai dengan mohon derang atau ngecuri banyu di reposinya kita kasih sedikit dulu kalau kita biarkan beberapa detik biar meresap ke bawah kalau 3 atau 4 detik atau 5 detik gak apa-apa terus ini kita air bumi kita kasih air setelon setelon terus kita kocok-kocok sambil kita tambahkan biar ini meresap nah ini penuh terus ini kita biarkan sambil menunggu itu meresap kita kocok si susunya ini biar apa biar berbusa ada busanya ini kita luar busa ya kita biarkan dulu sambil kita menunggu repressionnya kita tarik ke atas kita biarkan terus ini kita masukkan disini ini nanti akan kehidupan kita tekan sedikit sedikit biarkan luar 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 kami sedang bikin video mas Rian oke selesai ini harus setelon saja makanya kita bikin ini kita ganti dengan gelas yang baru terus ini sudah selesai kita bikin latte nya kita bikin sebentar ya kita bikin latte ini kita masukkan ini kita bikin bunga nya kita bikin loaf saja bunga yang tidak beraturan gambar wayang memang bunga melati bunga melati bunga melati nya agak hancur-hancuran ini oke oke saudara-saudara dan itulah hasil karya saya setelah beberapa kali membuat latte ini jadinya gambar wayang atau gambar apa ini terus kesini mimiknya kesini terima kasih atas perhatiannya dan ini mudah-mudahan video yang untuk kesekian kalian yang saya buat dan harapan saya sehat terus belajar untuk membuat latte dan teman-teman bisa melihat di video dikaitnya di iso teri kopi selamat malam oke peace